Intro Bentuk keperluan dan keterbukaan Partai Perlindung untuk semua elemen masyarakat, Partai Perlindung Kota Padang menerima sejumlah perwakilan dari komunitas difabel Kota Padang di kantor DPD Kota Padang. Kedatangan komunitas difabel ini disambut langsung oleh Ketua DPD Kota Padang, Apriyatna, dan sejumlah pengurus Perlindung Kota Padang. Tidak hanya diskusi dan sering bertukar pikiran, Ketua DPD Perlindung Padang juga memberikan kartu tanda keanggotaan bagi komunitas difabel yang tertarik bergabung ke Partai Perlindung. Yang pertama sekali Partai Perlindung Kota Padang khususnya berterima kasih kepada Pak Martius dan kawan-kawan yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke Perlindung, bertanya, berbincang-bincang, kemudian mensinkronisasikan kira-kira program-program apa yang bisa menyentuh ke kawan-kawan yang difabel. Sejauh ini masyarakat berharap penyelenggaran pemiliu harus membuat kebijakan dan tata kelola khusus bagi pemilih difabel, yang harus mendapatkan kestaraan sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kami sebagai komunitas dari difabel, mungkin ingin menyalurkan potensi atau apa yang kami punya, mungkin ada kesamaan dengan Perlindung untuk menyambungkan apa yang kami punya untuk kemasyaratan difabel khususnya untuk kemasyarakat pada umumnya. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan.